Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Tabarakalladhi nazzalalfurqona ala abdihi liakuna lil'alaminanadhira Allahumma salli wa sallim ala siyitina mulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama fa'aduh Yang sangat kulah hormati keluarga besar Raden Asnawi Sedanten Ma'wan Mulai Beshafid bin Ni'am bin Zuhri bin Raden Asnawi sedanten keluarga santri Niki kudanan nih niatidudusan nonton Ma'wan Tetes rin Wonton cerita Udan ni ku rahmat Jadi nak sampe Melayu sangking udan berarti Melayu sangking nama? Rahmat Tetes ni ki Tetes Cara berpikir ni ku udan ni ku rahmat Tetes termasuk tobat sing sah Niku dawe Mambuizali Kon adus nganggobani udan sing ceblok langsung Mereka nak liwat kenteng, kadang kenteng itu hasil sumbangan proposal Tetes Mpun sing langsung ma'wan sing liwat plastik mpun buatan mandi ni ku Mpun buatan mandi ni sing Nika usaha ni ku Tetes Tetes dulu diantara sarate tobat ni ku dawe Mambuizali ku Adus udan sing perawan, maksudnya sing asli Ceblok sangking putih Langit Ini ku langsung sampe nombeng Nak tepak nge tobat, maksudnya tepak nge lorong ni Mereka Mereka asli ni Terus ku lah Maturuan sangat Dengan khormat Teng Raden Asnawi Beliau sekarang Generasi keempat ya Wonton sing Generasi ketiga Nasa pulau kepanggil Raden Asnawi tengg Asnawi sepuh Tetes Mbah Raden Asnawi Gada bah namini abduwa khusnen Terus Ibu ayu sofiah ni ku binti Asnawi sepuh Kulau Buyut kulau kandung damaran Hafsoh binti maksum bin soleh bin Asnawi sepuh Kenapa saya cerita juriyah Tetes Satu peradaban Ini bahasa Indonesia mau nge Kersane Gaul Satu peradaban itu yang bisa bangun itu juriyah Juriyah itu komunitas gen Meskipun nanti komunitas gen itu bisa disadap atau dibacak Oleh orang-orang yang tidak gen Jadi agak ilegal tapi itu sah Karena sampean bisa misalnya kalah nasab sama saya Misalnya bilang nanti ketemu di Nabi Adam sangat bagus Nanti pasti kita ketemu di siapa? Nabi Adam Terus kedua Kekalahan nasab itu sudah abadi Karena nanti selanjutnya ditanya di kuburan Bapak kamu siapa? Itu disuruh jawab Nabi siapa? Ibrahim Terus kekalahan nasab sampai nanti berakhir di kuburan Karena nanti dijawab siapa Bapak kamu? Disuruh jawab siapa? Nabi Ibrahim Jadi yang punya Bapak Karmen apa itu sudah selesai Sudah 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 gak dipakai lagi Nanti pakai siapa? Nabi siapa? Ibrahim Nah kenapa saya cerita bahwa Nasab gen itu akan disatukan oleh satu visi ilmiah Yang objektif Gini ku dawe Nabi Yusuf Wattaba' tu milla ta'abai ibrahim wa ishaq wa yakub Terus dawe Nabi Yusuf Maka nalana an nusrikabillahi min syaih Jadi saya ngikuti leluhur saya Ini dengerin ya Saya ngikuti leluhur saya Yaitu Nabi Ya'kob bin ishaq bin ibrahim Leluhur saya itu siapa? Maka nalana an nusrikabillahi min syaih Yaitu keluarga besar Yang tidak pernah Melakukan kemusyrikan Ya keluarga besar Kami punya tradisi Tidak pernah melakukan kemusyrikan Dan bahkan itu dibahasakan Tidak mungkin Tidak mungkin kita-kita ini melakukan kemusyrikan Maka nalana itu kira-kira Kalau bahasa Indonesia itu Kita-kita ini tidak mungkin melakukan kemusyrikan Nah kenapa demikian? Itu berangkat dari logika Yang permanen Disebut Logika permanen itu begini misalnya Kita-kita ini kan hidup dari bapak-bapak dari ibu Terus sampai Nabi Adam Kemudian setelah Nabi Adam ini berakhir Kemudian kita mau tidak mau Berpikir Nabi Adam itu siapa? Terus diterangkan Ternyata Nabi Adam itu satu makhluk hidup yang mulanya dari tanah Lewat wahyu Allah Lewat tita Allah Kemudian menjadi manusia yang bernama Adam Sebelum Adam ada bumi ada langit ada cakrawala macam-macam Kemudian itu Kita rumuskan lagi Asal-usulnya adalah Tidak ada Adamiyun makdun Akhirnya kita tahu bahwa alam raya ini diwujudkan Setelah dari tidak ada Nah tentu terus kita berpikir Dari tidak ada menjadi ada itu pasti penyebabnya adalah sesuatu yang ada Nah yang ada itu disebut wajibil wujud Karena wajibil wujud ini wujud sendiri Tidak ada saingannya Karena Allah ada dan tidak ada pesaingnya Maka kita-kita ini berpikir Tidak mungkin ada kekuatan manapun yang menyamai Allah Sehingga tidak ada Yesus Mungkin menyamai Allah Tidak ada Fir'aun Tidak ada Alata Tidak ada Uzzah Makanya disebut Maka nalana an nusrikabillahi min syaid Kita-kita ini tidak mungkin Melakukan kemusrikan Sama tidak usah tanya saya Gus tapi orang menjadi musrik itu kan mungkin Jawabannya itu tetap tidak mungkin Kemusrikan itu satu teori yang tidak mungkin Tapi kalau orang musrik itu mungkin Memang akan dilipat Tapi karena kita kenal otoran dan asam itu dari sisi dunia Kita punya banyak kitab Beliau Mungkin saya termasuk pernah buku yang Yang membawa kitab Beliau banyak ke Korea Saya itu beli pesolatan itu bukan satu dua Sampai dua kerdus, tiga kerdus Itu mulai dulu Mulai saya ngiai sampai sekarang Tak bawa ke Seragen, ke Solotigo Termasuk tak bawa ke Korea Jadi mungkin ini GR saya Saya ngaji di sini itu baru hanya jualan pesolatan Tapi bukan jualan yang cari laban Karena tak gratis kan Tapi itu dagang akhirat kira-kira Jadi kalau saya masuk merokok Kita tidak pantas Bagul pesolatan kok Masuk merokok Kayaknya itu tidak pantas Karena saya termasuk orang Yang cara berpikir itu optimis Dulu Di sini Ada orang alim alaman Namanya Raden Asnawi Terus kemudian sejarah Agak berpolemik Ada yang mengatakan beliau itu Muridnya Sehnawawi Ada yang mengatakan tidak Apapun itu Yang saya yakini Adalah beliau Ya saling istifadah Saling bermanfaat Bagi Sehnawawi Banten Saya punya catatan sejarah banyak Tentang Raden Asnawi Karena guru-guru kita Itu akan ketemu di Sehnawawi Banten Yaitu kita tahu Misalnya saya Ngaji Bah Mun Bah Mun ngaji Bah Zuber Bah Zuber misalnya Ngaji Sehfake Mas Kumambang Ngaji Bah Mahfud Terus ngaji Sayyid Abibakarsato Terus ngaji Sayyid Zainitahlan Kalau keluarga sini Mungkin misalnya Gus Hafid Bah Niam Bah Zuhri Terus Raden Asnawi Raden Asnawi kita tahu Nekah Dari istri mudanya Sehnawawi Yaitu Nyai Hamdana Saya sering diceritain Bah Mun Terusnya Hamdana punya anak Yang namanya Zuhriyah Dari Sehnawawi Kemudian Setelah dinikai Raden Asnawi Punya anak namanya Zuhri Minan Niam Terus sampai ke Hafid bin Niam Kenapa saya cerita ini Karena Kealiman Kealiman Itu adalah sesuatu Yang Yang dibanggakan Allah Imam Amudi Imam Amudi itu Ulama ahli matematika Jadi ada ulama itu Ahli matematika Dia gak pernah ngajarkan Pesolatan Zakat Sholat Tapi dia ngajar matematika Kemudian dari matematika itu Beliau Menjadi ahli Tauhid Sehingga nanti Mengkarnakit itu Gak akan tanya dia Marrobuka Wamanabuka Karena dia Punya rencana Yang ngajar Tauhid itu Saya Jadi kalau Marrobuka Marrobuka Pengiran kamu itu siapa Malaikat malah dilawan Kamu pernah ngajar Tauhid Saya ini guru Tauhid Singkat cerita Saking keramatnya Imam Amudi Kata Allah Ya Amudi Presentasikan ilmu Tauhid Yang lewat jalur matematika Kesemua Malaikat saya Semua Malaikat saya Tahu Cara berpikir matematis Karena Malaikat itu Imannya itu Iman Mauhibah Karena dia Malaikat Ya iman Karena tahu neraka Tahu surga Terus dia iman Kalau kita tidak Kita iman itu pakai logika Jadi lebih keren Loh betul Malaikat itu Ketika bangga Ya Allah Apa ada orang yang imannya Di atas kita Ya Allah ada Siapa? Ya orang-orang kudus Kira-kira gitu Kenapa? Ya betul Karena Kamu iman saya itu wajar Kamu tahu saya Tapi mereka Enggak tahu saya Tapi i Iman Kenapa bisa imannya Allah Karena mereka punya logika Dia punya akal Akhirnya Imam Amudi Disuruh sama Allah Presentasikan logika Tauhid kamu Lewat jalur matematika Malaikat disuruh dengarin semua Isma'u ya Malaikati Ini mimpi Mimpinya wali Terus Imam Amudi Mulai mengajarkan Nisbatul Nisbatul Isnaini Ilal Wahid Wa Nisbatul Salah Sawal Arba'ah Ilam Malani Hayatalah Nikubi Nismatin Wahidah Yaitu Far'un Minal Asli Wa Wa'al Wahid Mau angka sebanyak Apapun Dua Tiga Empat Sampai satu miliar Itu nisbatnya Ke angka satu Adalah Nisbatul Far'i Ilal Asli Semuanya Berasal dari Satu Maka Hadihil Awalim Atau Hadal Alam Ilamalani Hayatalah Tetap semuanya Ini cabang dari Satu Yaitu wujud Dari satu Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Semenjak itu ditiru Ditiru Sekian ulama Akhirnya Malaikatnya Mantuk-mantuk Mantuk-mantuk Karena Kepastian Kalau Allah satu Yang diakini Malaikat Itu sepasti Logika yang dibangun Orang-orang Manusia ini Padahal Tidak ngerti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena pakai akal Sehingga Di pondok Orang harus ngerti Mantek Orang mantek itu Ilmu yang jelimet Tapi menyenangkan Biasanya Singsinahu Ambil rokokan Sawangannya kayak Filosof Jadi paling Agak faham Alasan Sempenting Nikmati rokok Tak pikir Nikmati pemikirannya Ternyata Nikmati rokok Kayak kemarin Saya datang ke Resepsinya Saya itu tertawa terus Karena dengerin Habib Mutofor Saya membaca Bahayanya rokok Setelah tahu Bahayanya Saya berhenti membaca Tak pikir itu kan Setelah tahu Bahayanya Saya berhenti merokok Ternyata enggak Saya baca Bahayanya apa Merokok Setelah Saya baca Maka saya berhenti Membaca Bukan berhenti Merokok Itu ilmu kelas tinggi Seperti itu Harus mantep Pernah beliau Ditegur dokter Bip Kalau rokok terus Nanti mati Tenang saja Saya masih bawa korek Dikira itu kan Orangnya yang mati Ternyata beliau Enteng saja Santai aja dok Saya masih bawa Korek Jadi Saya bukan nyarankan Santir rokok Tapi orang rokok itu Memang punya logikanya sendiri Kalau Banafek Banafek hajen itu Itu masih pernah bahasa juga Karena Banafek juga Turunan Mbak Mutamakin Mbak Rokok itu haram itu orang Kalau orang Kalau orang rokok itu Haram itu Seperti Mbak Ya Haram itu benar aku Mulanya tak berhenti Barang haram itu Jadi Saya itu Saya sama orang-orang 10 itu Tidak pernah menang Jadi apa ya Mereka itu orang yang Sudah lama Gimana ya Mau dikatakan bulat itu Tapi memang Tidak pernah kalah mereka Ada satu Kiai Masih misalnya Mbak Banafek Ini rokok dua Katanya Bagi yang tidak merokok Berarti membiarkan Dua haram masih Bagi yang merokok Berarti mengurangi Haram Kalah lagi Jadi Saya itu pernah dibully Dua mbah saya Karena dua mbah saya ini Rokok semua Akhirnya saya Seng nom ngalah Karena saya tidak mungkin Bilang Seng waras ngalah Karena kalah sepuh Jadi ya sudah Mau tidak mau Terus bilang Seng nom Kalah Tapi yang penting itu Kita mendengar Jadi ternyata Sepinter-pinternya kita Itu mesti kalah pinter Sama yang sepuh sepuh Jadi kalau tahu bahayanya rokok Lewat membaca Ya Harus berhenti Berhenti merokok Berhenti membaca katanya Nah malaikat Ini cerita lagi malaikat Saya memang dari Awal niat hormat Raden Asnawi Karena Buyut-buyut beliau itu Ketemu di buyut saya Saya ini turunan Mbak Asnawi sepuh Terus Cuma buyut saya itu Nekah lasem Terus saya keceluk cucunya Keluarga lasem Sebetulnya saya juga cucu Kudus Tapi terus Alhamdulillah Sekarang kembali Karena buyut saya Menyuruh saya Ngajar di Damaran Terus sampai sekarang Saya ngajar di Damaran Tapi buyut saya itu masih lahir di Damaran Namanya Mbak Hafsa itu Hamsoh binti Maksum Bin Soleh bin Asnawi sepuh Sama seperti nasab disini Raden Asnawi Mbak Abdul Husnan Terus Nyai Ayu Sofia Terus Mbak Raden Asnawi Saya mau cerita Jadi ilmu itu Lebih keren kita Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah menghentikan Saya ini rindu sekali Li ikhwani Kata Nabi itu ikhwani Kata sahabat bilang Alasna ikhwanaka ya Rasulullah Bukankah kita ini Saudara kamu Saudara engkau ya Rasulullah Tidak Antum As-Sabi Kamu itu sahabat saya Siapa teman-teman Kamu itu ya Rasulullah Yaitu kaumun Yang tidak melihat saya Kemudian iman kepada saya Jadi mereka Seperti kita semua di Kudus ini Tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi iman sama Nabi Dan ketika Malaikat Yubahi Bikum Malaikah Allah bangga dengan Malaikatnya Membanggakan kita Sampai Malaikat itu sentimen Kok bisa ya Allah Ya karena tadi Kamu iman sama saya wajar Karena kamu melihat surga Melihat neraka Melihat aras Sementara orang Kudus Coba melihat apa Paling simpang 5 Apa simpang 7 itu Tapi imannya tidak kalah dengan Malaikat Kenapa tidak kalah Karena tadi Kita diajarkan bahwa Nisbatul Isnaini Wasallah Sahwal Arbaah Ilamala Nihayatalah Itu sama-sama Nisbatul Far'i Ilal Asli Tetap yang asli adalah angka 1 Jadi tidak mungkin Aslu hadihil asya Tidak dari Allah itu Tidak mungkin Tetap dari that yang satu Kemudian tentu ini bukan Nisbatul Walat Ilal Walid Anak ke Bapak tentu tidak Tapi Nisbatul Kholik Sama Mah Tapi apapun itu pasti satu Sehingga Imam Amuti Akhirnya masuk surga Lewat jalur itu Tidak usah lewat pertanyaan Manrobuka Kelasnya disuruh Ngajar Malaikat Saya punya rencanan Jadi pengajar Malaikat Nanti itu kan Jadi Orang-orang Kudus Yang dapat barokahnya Radin Asnawi Nanti jangan Jangan mau Kalau ditanya Manrobuka Kelasnya itu harus apa Jadi Gurunya Malaikat Karena Bapak kita Nabi Adam itu keren Nabi Adam Itu adalah orang Yang disuruh Allah Dipresentasikan Dibanggakan Allah Di depan Malaikat Ketika ada Malaikat Yang agak hasut Tapi itu tidak Malaikat Papanatas Malaikat yang kebanyakan Itu kan agak-gak terima Nabi Adam jadi Halifah Halifah Sampai Malaikat ini Usul Makanya kalau saya protes Sama Malaikat itu Malaikat yang ini Bukan Jibril sama Israel Kalau protes Israel Bahaya Bisa dihabisin Saya pernah ditanya Saya pernah ditanya Seorang Ketika Karena Malaikat yang jenis ini Pernah gojlok Nabi siapa? Adam Enggak percaya Kalau Nabi Adam itu layak Mimpin Sampai protes Tapi apa yang terjadi? Allah Mengajarkan satu ilmu Di Nabi Adam Kemudian disuruh Meresentasikan Adam coba Kamu presentasikan ilmu kamu Nabi Adam Faseh Mempresentasikan ilmu Kata Allah Kamu bisa enggak Sepintar Nabi Adam Enggak bisa ya Allah Makanya sudah saya bilang Ini alamu malah Saya lebih tahu Siapa yang layak mimpin Jadi layak mimpin itu Pertama harus kuatul ilmu Ilmunya itu harus kuat Nanti saya akan cerita Hubungannya Raden Asnawi Dengan Senawawi Apa itu hubungan Teman Apa murid guru Itu memang masih jadi polemik Sampai sekarang Kalau saya ya Keyakinan saling istifadal Ini sebahasa netral Tidak murid guru Tapi saling apa? Istifadal Kata Senawawi Dalam Tafsir Munir itu Ilmu itu nomor satu Sehingga beliau Setiap ada ayat Fa'inna hizbawahihumul gholibun Beliau pasti menafsiri Bilhujjah wal barohin Labis shawlah Saya masih ingat betul Tapi ini Emang saya hafalkan Tapi bukan untuk Model pidato Model sebagai wang alim Kalau pidato gampang Pidato itu semua orang bisa Kalau jadi orang alim Itu tidak gampang Lebih susah lagi wang alim Untuk pidato Itu kalau tidak pernah mbah Saya tidak mau Karena Memang saya terkenal Tidak suka pidato Satu memang tidak bisa Nomor dua tidak ingin Nomor tiga Ya rugi Karena Pidato itu Nasib-nasiban Kalau nasib baik Kamu tidak faham itu Wah Gusbah ilmunya tinggi Sehingga kita tidak faham Itu kalau nasib baik Kalau nasibnya tidak baik Senang ngerti kan Bulat Itu tepat-tepaan Dan Sehnawawi itu benar Raden Asnawi juga benar Semua guru-guru kita benar Karena agama ini Sebetulnya bukan masalah negara Tapi masalah logika yang sehat Uni Soviet itu pernah mengkoptasi Uzbek Ceknya Tajikistan Itu 100 tahun Orang dipaksa ateis Tapi orang-orang Uzbek Saya sering ketemu Ulama Uzbek Kadang ketemu di Korea Kadang di Malaysia Orang-orang Uzbek itu Punya basement di bawah tanah Kemudian di bawah tanah ini Mereka ngajarkan tauhid Ngajarkannya ya gampang Misalnya Ini sesuatu yang ada Iya ini Ini ada penciptanya Enggak? Ya ada Siapa? Tukang katanya Yang penting itu Enggak ada logika Bahwa sesuatu yang ada Disebabkan oleh ketiadaan Orang komunis Orang ateis Orang yang mengatakan Alam ini Didahului oleh Nihilism Oleh Adamia Masuk akal Enggak sesuatu yang ada Penciptanya sesuatu yang tidak Ada Sehingga orang Anak-anak Uni Soviet itu Enggak pernah kepikiran Membenarkan ateis Itu enggak pernah Bareng Uni Soviet Ada itu Glasnot Peristorica Itu kemudian hancur Semuanya langsung Menjadi negara Islam Termasuk Uzbek Tajikistan Karena Diajari ilmu Bahwa ilmu itu Yang enggak pernah kalah Oleh negara Sehingga Sangking pidenya Rasulullah SAW Ketika Sulful Hudepiah Ini agak jelimet Tapi gampang dicernak Sulful Hudepiah itu Satu perjanjian Yang semuanya merugikan Rasulullah Yaitu kalau orang kafir Masuk Islam disuruh Kembalikan Ke kafir Karena kafir itu Bagi mereka habitat Islam itu hal yang baru Tapi kalau orang Islam Menjadi kafir Enggak boleh kembali Islam Berarti kembali ke habitat Semua perjanjian itu merugikan Sampai Masyur Syedina Umar Protes ke Rasulullah Jenengan masih nabi Itu kan ekstrim tanya Jenengan sampai sekarang Masih nabi Ya saya masih nabi Kenapa tanya demikian Karena semua perjanjian Merugikan Oh Islam Menguntungkan orang apakah Kafir Semua sahabat Sebetulnya persis Syedina Umar Protes Kecuali Abu Bakar Lama-lama akhirnya Di antara perjanjian itu Berbunyi begini Tapi saya minta satu hal Orang boleh mendiskusikan Islam Tanpa tekanan Itu saja permintaan nabi Orang boleh mendiskusikan Islam Secara Bebas Tidak tertekan Karena orang-orang kafir Melihat itu hal yang biasa Ya enggak masalah Muhammad Akhirnya orang diskusi Islam itu apa sih Islam itu orang yang menuhankan Allah Allah itu siapa Yang menciptakan langit dan bumi Lama-lama orang kafir berpikir Wah keren Tuhannya Muhammad Bisa bikin langit dan bumi Tidak kayak Tuhan kita Malah kita yang bikin Jadi mulai debat itu mulai Terus ada yang cerita lagi Saya pernah loh Nyembah Lata Pas itu dikencingi luak Masa Tuhan kok dikencingi Luak Terus yang agak-agak ahli kitab Ya disusi lagi Wah kayaknya Yesus tidak Tuhan Masa Tuhan kok kelaparan lemes Wah repot nanti Jadi makanya Allah ketika tidak jelok Ketika Nabi punya konsep Tuhan Tuhannya Muhammad itu siapa? Yaitu zat yang La'awala Zat yang pertama Lalu Tuhan itu siapa? Tuhan itu yang menciptakan langit bumi Tuhan itu siapa? Yang memulai segalanya Lama-lama mereka berpikir Wah kalau gitu yang benar itu Islam Maka kata Imam Zuhri Di Ziyabutin Az-Zuhri Fa makana fathun fil islami a'zoma min sulhil hudebiya Inna makanan nasu yata fawduluna fil hadith wal munazza'ah Semua tekriwayat itu ada kata wal munazza'ah Orang bebas ngomong dan berdebat Munazza'ah itu berdebat Terus akhirnya Falam yatakallam ahadun bil islami ya'qilu say'an illa dakhalafihi Kemudian setelah berdebat Dan mereka tahu Islam Pasti akhirnya masuk Dan itu yang sekarang terjadi di dunia Makanya saya pernah ditanya seorang profesor Kalau di Jogja ada sekolah perbandingan agama Menurut anda gimana? Asal itu tentang agama Gak apa-apa Tapi kalau yang dibandingkan umat Islam itu jangan Karena nanti kalau di Indonesia Kira-kira yang copet itu ditanya agamanya juga Islam yang koruptor juga Islam Jadi kalau yang dikaji Islamnya gak apa-apa Tapi orangnya jangan kata saya Karena yang bulet ya Banyak Yang gak sholat ya Banyak Tapi kalau Islamnya saja Misalnya adu konsep tentang Tuhan Masjurah kita mungkin banyak yang melihat itu Debatnya Stanley Fischer sama Ahmad Didat ini Tuhan kamu siapa ini ini Itu Ahmad Didat Cerita Tuhan saya itu Itu sepontan ada seorang mahasiswi bilang Sepertinya Tuhan anda lebih menarik Karena Tuhan anda yang menciptakan langit bumi Yang Tuhan ini kok lahirnya sudah di bumi Masa lahir-lahir langsung jadi Tuhan Jadi akhirnya Sehingga agama ini apa Agama itu adalah kalimat Tauhid Kalimat itu apa Logika yang terbangun Nah ketika logika itu terbangun Maka disebut Yusabitullah Lathina amanu Bilkaulis Sabit Vilhayatid dunia Vilakhirah Allah itu akan menetapkan satu kaul Satu presentasi ilmiah Satu kesimpulan ilmiah Yang kesimpulan itu nyata benarnya Dan ini akan nyata terus Baik di kehidupan dunia Maupun kehidupan apa Akhirat Seperti Allah sebagai Tuhan Itu akan nyata terus Di dunia Allah ya Tuhan Nanti di akhirat juga Tuhan Tapi Tuhan selain Allah Maka menjadi Tuhan ini Nunggu ada yang menuhankan Misalnya Fir'aun Itu jadi Tuhan Karena ada yang menuhankan Sekali dia mati Dia sudah aset wisata Bukan Tuhan lagi Makanya gojelokannya orang ulama Arab Kalau ketemu ulama Mesir Kalau gojelokan itu lucu Orang Arab Ada Abu Jahal Abu Lahab Penggawani Musir Nabi ini Itu gojelokannya ulama Mesir Kata ulama Arab Kamu gayanya benci Fir'aun Tapi Rizki kamu dari wisata melihat Fir'aun Itu gojelokan Gojelokannya ulama Arab Sama ulama Mesir Sehingga agama ini Mengajarkan apa Satu kalimah Makanya kamu harus belajar mantek Dulu Raden Asnawi ya pengajar mantek Dulu buyut saya disini Mbah Fauzan Abahnya Mbah Pah itu Mbahnya itu juga pengajar mantek Karena diantara yang diceritakan Allah itu Tugas utama Nabi Ibrahim adalah Menjadikan satu logika Kalimah itu logika Itu menjadi logika yang abadi Bakliah itu abadi Fi'aqibi di anak turunnya Nabi Ibrahim Misalnya begini Saya beri contoh Misalnya saya mengatakan teh ini hitam Itu menjadi kalimah Kalimah karena diucapkan Tapi tidak menunjuk Hakikat Karena tehnya berwarna apa Kuning Sehingga Quran Kalau menyalahkan orang kafir itu Menjadikan Kaburas kalimatan Takhrujumin Afahihim Omongannya orang kafir itu menjadi kalimat Karena diucapkan dari mulutnya Kenapa menjadi kalimat Karena diucapkan Tapi tidak menunjuk Hakikat Seperti orang mengatakan 2 ditambah 2 itu 10 Itu kalimat Tapi kalimat yang salah Karena tidak menunjuk Hakikat Seperti orang kafir mengatakan Tuhan itu 3 Itu kalimat Karena diucapkan Tapi tidak menunjuk Hakikat Tapi ketika seseorang mengatakan Allah itu Tuhan Tuhan itu satu Itu disebut kalimat Tuhan itu 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 Kenapa dikatakan Kalimat Tauhid Karena kalimat Yang dari kesimpulan Berpikir Dan agama ini Dibawa Nabi Ibrahim itu Untuk membawa kalimat Tauhid Ciri utama kalimat tadi Kamu yakin Seyakin-yakinnya Bahwa Nisbatul Senayni Wasalah sahwal arba'ah Ila ma'la nihayatalah Itu Kanisbatisnayni ilal wakid Yaitu semuanya Far'un minal asli Aslinya adalah Wahid Sehingga di kitab Saya pernah ngaji Bahamun Namanya kitab Al-Qusunul Hamidiyah Itu dikarang oleh ulama-ulama sekarang Itu diajarkan di MGS Ini Mbah Mbahnya Gus Akil Mendirinya Madrasa MGS Itu Ada gambarnya Di situ ada gambar piramida Ada gambar hewan Ada gambar pohon Kata-kata yang ngarang Gambar sedetail ini Sedelimet ini Dimulai dari Nuktoh wahidah Tetap dimulai dari satu titik Dan ini disebut Nuktoh til wujud Jadi buat orang kudus sebanyak ini Tetap dimulai dari satu orang Yaitu Adam Adam dimulai dari ketiadaan Lalu siapa? Al-Mujid Pemujudnya siapa? Hanya Allah Sehingga ulama-ulama termasuk Senawawi Itu paling suka menghentikan Semua makna Qur'an Dikumpulkan di Fatihah Fatihah dikumpulkan di Bismillah Bismillah dikumpulkan Tiba itu ada titik Nuktoh til wujud Yaitu disingkat Bi kana makana Wabi yakunuma Yakun Karena saya Kata Allah Semuanya akan ada Dan karena saya yang tidak ada Semuanya suatu saat Ada Disebut Nuktoh til wujud Nah Kita meyakini kalau Opoh satu itu Seyakin-yakinnya Karena gak mungkin Angka gak dimulai dari angka Satu Begitu juga Gambar seapapun juru meti Misalnya sambilan gambar Gambar Zaman saya kecil Gambar paling favorit itu Kambing bertarung Itu gambarnya akan susah Daripada gambar kambing bertarung susah Terus dibikin kotak saja Tembok Kalau tanya gurunya Gambarnya mana? Di belakang tembok Bu Ini Itu dulu Saat diwarai anak-anak nakal Jadi semua satu Gambar itu Disuruh gambar harimau Yang satu disuruh gambar Kambing bentrok Yang satu disuruh gambar Matahari Semuanya kotak semua Ini itu Bu Gambarnya di belakang apa? Tembok Maka gak kelihatan Jadi gurunya kalah Kalah cerdas Yang guru itu sebenarnya gak pernah menang Karena murid itu lebih pinter Itu temen saya dulu Itu kalau ngaji itu Kalau tes itu ngerepek Baca Gurunya marah Kamu tes kok Baca Enggak ini Enggak ngerepek Bu Ini belajar di kelas Katanya belajar kapan saja di mana Jajar Haco ini Jadi 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 apa ya Orang itu kadang yang Yang salah itu Lebih masuk akal Kadang-kadang ini Saya teruskan ya Supaya ini dapat Barokannya Radenawa Asnani Saya mohon sekali ya Kalimatu hakin itu harus kamu jaga Caranya jaga ya tadi Kalau kamu gak bisa ilmu mantek Misalnya Al-alam mutaghuyir Waqulum mutaghuyir Hadis Labud amin muhtis Itu kenjelimetan Pakai saja teori umum Bahwa gambar Apapun jelimetnya itu Dimulai dari satu titik Karena gak bisa Enggak dimulai dari satu titik Maka alam Apapun jumlahnya Enggak terhingga Tetap dimulai dari Al-Wahidul Qahar Yaitu satu titik Yaitu dalam konteks Tauhid Tentu itu Sehingga Nabi Ibrahim itu Orang paling sukses Bikin wajah Allah Kalimatan Bahakyatan Fi'akibi Terus Nabi Muhammad begitu Sohabat begitu Sampai kita Sekarang diajari ilmu mantek Ilmu mantek itu Logika yang gak terbantahkan Karena mau gak mau Kata Imam Syafi'i Fa'innal uku lamu tarrotun ila qabulil haq Karena akal akan dipaksa menerima kebenah Dan itu yang terjadi di Uni Soviet Dikoptasi seratus tahun Untuk berfaham ateis Dilawan oleh ilmu Tetap menanamkan ilmu Tauhid Ilmu mantek Ketika Uni Soviet secara politik runtuh Semuanya menjadi muslim Termasuk negara-negara yang dulu dikoptasi Maka kamu gak usah kecil hati di Indonesia Apapun rusaknya negara ini Asal kita cara bertauhid benar Insya Allah Tetap meninggal Husnul Khotim Karena sudah janjinya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Guru Tauhid kok ditanya apa Tauhid Malaikannya gak jadi tanya Dan saya percaya cerita-cerita seperti itu Karena secara umum itu Alhamdulillah 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 Artinya kalau Mali itu kok ditanya Mungkarnakir Berarti ngalami ketakutan Karena disitu kan digambarkan Mungkarnakir itu Sewangar Bawa gudam Kalau yang tanya gak bisa dipukul Sampai ajursak walang-walang Pokoknya ceritanya kan seru seperti itu Lalu itu kalau betul begitu Terus Ayat Sampai ajursak walang-walang Kayak apa Makanya dalam kitab Nasuhi'ul Ibad Itu ada cerita ini Sampai boleh gak sepedapat dengan saya Tapi semoga nasib Sampai nanti digebuki malaikat Karena orang itu akan mengalami seperti yang dirasakan Ana indadzoni Abdibi Saya gak bayangkan akan mengalami itu Makanya saya ini ngajar Tauhid terus Paling tidak kalau ditanya Mara buka mana buka Sampai tahu profesi saya Saya ini pengajar Tauhid Dan biji saya sembilan Dulu saya di MGS Kalau ada teman Tauhid kok empat Tauhidnya jeblok Tauhidnya jeblok Tadi kalau bijinya empat Tauhidnya sebalik Tauhidnya apa Jeblok Tapi yang bijinya sembilan Oh ya ahli suargo Tauhidnya itu Saya dulu bijinya sembilan Terus sembilan Terus sampai tamat Karena gak ada biji sepuluh Karena kalau sepuluh itu kan terlalu sempurna Gak baik lah manusia kok sempurna Jadi udah sembilan aja kan Tapi sebetulnya pantasnya yang dapet sepuluh Bumurgo sahake Bumurgo tenan Gak tahu saya Dinaso ikhulibat itu ada cerita gini Dan saya Saya percaya itu Disarahnya itu Juga disarah apa itu Yang disarah Isya Nawawi itu Pokoknya saya kalau ingat Radin Asnawi Pasti ingat Isya Nawawi Saya gak memastikan apa Murid guru apa saling istifadah Yang jelas itu temen deket Temen fil ilm Si Idina Ali itu pernah minta kasof sama Allah Saya percaya gak semua orang ngalami merebuka ditanya itu Ya Allah saya minta kasof Kasof itu ngerti alam goib Ingin tahu Umar Jadi diam-diam si Idina Ali itu yang manggal sama si Idina Wah kok kerasi Anggir wah kok tahu disentak Jajalwani nyentak Malaikat Torah Itu kata si Idina Jadi dia minta kasof Karena kenangannya dia melihat Umar itu Setelah orang pernah disentak Sama si Idina Umar Maka si Idina Ali minta kasof Ya Allah saya ingin melihat Umar menghadapi mongkar nagir Masih garangkah apa enggak Itu dah Minta kasof Pas kasof beliau bangun dari kubur Duduk Dilihat sama si Idina Ali ini ngalami kasof Sama enggak usah tanya Enggak wali mau tanya Ya sudah pokoknya percaya aja Akhirnya Malaikat Mokarnatif datang Itu disitu digambarkan Matanya itu kalkidril mukhullah Kayak apa itu Panci yang dibakar Wah seru Sopan si Idina Ali Baru ini kamu akan takut gitu Tadi ternyata enggak Umar bangkit Disuontak orang dua itu Kamu tahu menghadapi siapa Yang sopan Oh Sontak Kuwaget Malaikatnya Karena enggak pernah ngalami dis Entah mungkin itu pertama Kuwaget Memangnya kamu siapa Saya ini teman kekasih Tuhanmu Saya teman Yang diandalkan temannya sebetulnya bukan dia Ana sahibu habibillah Saya ini temannya kekasihnya Allah Jadi dia mengandalkan temannya sebetulnya Bukan mengandalkan dirinya Oh kamu temannya Nabi Muhammad Iya saya Umar temannya Nabi Muhammad Kamu harus hormat sama temannya kekasih Allah Wah terus Semua lagi itu Akhirnya matur Allah Ya Allah Apakah prosedur seperti ini bisa dinego Terus sama Allah Oh iya katanya Kamu kalau menghadapi kekasih saya Jangan seperti itu katanya Semenjak itu Beliau sopan santun Dua mukar nagir Jadi ini berita gembira Jadi sebetulnya itu enggak Tapi kita ini kan enggak punya nyali Nyentak mongkar nagir Semoga dengan gelar kita Doktor tafsir Doktor tauhid Atau paling enggak Guru kutsiyah tauhid Atau siswa terbaik dalam materi Tauhid Itu harus kamu bawa status Jadi sehingga nanti Ini saya ranking satu tauhid Masih ditanya Dan itu menurut saya sah Semen gak usah protes takbirin Tidak Susah usah takbir takbiran Takbirnya adalah Wali-wali itu Lakhaufun alihim walahum Mereka tidak akan mengalami ketakutan Baik kehidupan dunia Maupun kehidupan akhirat Bahkan para malaikat itu Mengatakan ke wali-wali Nahnu awliyaukum Fil hayati dunia Wa fil akhirat Kita ini teman kamu Saudara kamu Mitra kamu Masa mitra kok nutu'i itu kan Enggak fair Dan menurut saya Paling efektif itu apa Kamu harus punya rumus tauhid Kayak Imam Amudi Menemukan Tuhan Imam Amudi itu Menemukan Allah itu Lewat ilmu matematika Dan itu Allah Sangking senengnya Disuruh ngajari para malaikat Waya malaikati isma'u Kamu harus mendengar Ini orang alim saya Yang ahli Matematika Tapi justru itu ngerti Bahwa asal usul alam itu Menal wahidil kohar Dari that yang satu Akhirnya Imam Amudi mulai ngajar Nisbatusnaini Wasalah Sawal Arbaahila Ma'ana Nihayatalaha Iku kabe Iku farul wah Akhirnya malaikat mandok-mandok Nah Iman seperti itu Itu akan setingkat Keyakinannya Dan keakurasiannya Sama dengan imannya Para mala ikat Makanya Nabi ngintikan Tu baliman aman Nabi walam yaroni Sebagian riwayat disebut sab amarrod Nabi ngintikan sampai tujuh kali Benar-benar keren Orang yang tidak melihat saya Kemudian iman kepada Apa yang bisa menemukan itu Hanya akan Misalnya contoh paling gampang ya Yang dialami para ulama Ya saya ulang lagi Yang dialami para ulama Ketika Menemukan ilmu ya Yang menjadikan mereka Makhabbah Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Nabi itu paling suka itu sholat Nabi itu paling senang sama sholat Terus beliau ngintikan As-sholatu imaduddin Terus beliau kalau Muji sholat itu sundul langit Sampai beliau kalau Banyak masalah itu Bilal Saya kasih istirahat Itu maknanya Mau sholat Semuanya sholat Pertanyaannya adalah Apakah mungkin Seorang raja Yang ambisi jadi raja Kemudian yang dikampanyakan Adalah orang supaya Sholat Tentu kalau Nabi seorang raja Beliau akan kampanye Bagaimana Narik upeti kayak apa Narik pajak kayak apa Biar Nabi kaya Enggak Nabi itu paling tersiksa Kalau orang tidak Sholat Tersiksa kalau orang Tidak sujud Loh kalau beliau seorang raja Ngapain Mengpopulerkan Sholat Maka makna sholat imaduddin adalah Sholat itu Tiang agama Maknanya tiang agama Kamu akan tahu betul Kalau dia seorang Nabi Karena apa? Yang diajarkan adalah Sholat Loh coba untungnya apa Bagi Nabi Muhammad Ketika umat Islam sholat Kan tidak ada untungnya sama Sekali Justru itu kelihatan Kalau dakwah beliau itu dakwah tulhaq Mengajak kebenar Kebenar Loh coba kampanye ini Sholat Mesti ini Saya itu kagum Saya saksinya banyak Tanya murid-murid saya Kalau beli pesolatan Saya kerdus Saya kirim ke Korea Terus ke pedalaman-pedalaman Karena saya butuh Pesolatan Bawa orientasi kita itu sholat Sehingga wali-wali itu dulu Saya berkali-kali cerita Kalau ngaji Wali-wali dulu itu Kalau ditawarin Allah masuk surga Itu tanyanya satu Ya Allah di surga ada sholat tidak? Kalau tidak ada saya tidak mau Kalau sampean pasti tidak tanya gitu Pasti itu sudah ada Sampean malah gini Enak enbus wargora Usah sholat mesti gitu Sudah Sudah lama sekali Menganggap sholat itu problem Dan itu berat masuk surga Kalau begitu terus itu berat Itu pertanyaannya gitu Karena Alam rohani kita Seolah lagi Alam rohani kita Itu tidak kebayang Kalau kita hanya nyun sewu Nikmati secara seksual Secara biologis Makanya ada ulama ditanya Kenapa sholat itu Lebih indah Ketimbang nikmat talwiqq Nikmatnya hubungan biologis Jawabannya ulama itu gini Lucu Jawabannya sederhana Nikmatnya kamu punya anak itu apa? Jawabannya ulama itu lucu Kalau sakit dia sembuh Kalau hilang dia datang Saya ulang lagi ya Kalau sakit dia sembuh Kalau hilang dia datang Sekarang orang tua yang punya anak sakit koma Di UGD Atau di emergency Itu senangnya itu mengalahkan kesenangan apa? Kira-kira Kira-kira orang yang berhubungan intim Atau yang Hubungan biologis Dengan orang yang sedang Anaknya sembuh dari koma Senangnya senang mana? Senang yang melihat Anaknya sembuh dari koma Senekmat apapun hubungan biologis Senang Anaknya yang hilang ketemu Nah kalau anak ketemu saja orang sesenang itu Apalagi kita di surga Ketemu zat yang lama kita sembah Yang lama kita rindukan Yang lama kita rindu Kemudian ketemu di surga Maka tidak ada artinya surga Tanpa melihat Allah subhanahu wa ta'ala Memang harus dijelaskan secara rohani Akhirnya orang ngerti bahwa nikmat tertinggi di surga adalah Melihat Allah subhanahu wa ta'ala Karena kalau anak-anak muda mungkin protes Ya enggak Ya enak kumpul sama Widadari gini-gini Wah itu kan yang trauma bojone jelek gitu Wah itu yang bojone jelek Mesti kesusu masuk surga Karena itu sudah ini sudah Sudah jelek, cerewet Gak mati-mati kan gitu Terus dia ingin masuk surga Mesti niatnya welek Mesti pikiran pertama itu Kumpul Widadari Tapi ada ulama yang bikin analogi tadi Misalnya istri kamu cantik Kemudian anak kamu sakit Koma Hubungan dengan istri sama Dengar berita anak kamu sembuh Seneng mana Seneng anak sembuh Sama anak yang hilang Seneng mana Anak yang hilang ketem Maka terus ulama bisa menjelaskan itu Kalau orang ketemu anaknya seseneng itu Apalagi ini ketemu Tuhannya Yang bertahun-tahun disembah Kemudian tidak pernah melihat Di surga itu nanti kita melihat Allah subhanahu Makanya Allah begitu bangganya Mempromosikan surga Surga itu apa Surga itu Yaitu wajah-wajah berseri-seri dan melihat Allah Itu tanpa dijelaskan seperti ini Anda akan janggal Enaknya dimana Tapi setelah dijelaskan detail gini oleh ulama Maka kita akan tahu An-ni'matul uzma Sehingga ada perbandingannya Adalah nikmat Masuk apa Surga Karena melihat Allah subhanahu Ya jadi saya berkali-kali pokoknya Minta sekali Hadil umat Harus umat yang rasional Terutama dalam Mengemban tahu Karena Tauhid ini yang disebut kalimah Sampai Allah mengistilahkan kepada Nabi Ibrahim Itu wajah-alaha kalimat Tambaqiyatan fi akibih Kalimat Tauhid adalah kalimat Yang akan abadi di anak cucunya Nabi Ibrahim Baik anak cucu yang karena gen Mau anak cucu yang karena sebab Yaitu santri dengan kiai Dan itu caranya gimana Umat Islam jangan berhenti belajar mantek Makanya di MGS Di Qudsiyah Di TBS Semua pondok pasti mengajarkan mantek Di bendaan Ilmu logika Itu tadi Kalau kamu tidak bisa menemukan Tauhid Dengan cara tadi Dengan cara Al-alam mutaghuyir Waqullu mutaghuyir Hadis labudan min buktis Paling tidak pakai ilmu yang dilakukan Rasulullah SAW Itu masyur itu Saya sering cerita di mana-mana Ada orang namanya Jubar bin Mut'im Muhammad bin Jubar bin Mut'im Itu dulu dia kafir Dia orang pinter Sampai dipasrai Jadi negosiator Untuk mengurus Tawanan perang badar Yang ditawan Rasulullah SAW Ketika datang di Medina Delalah pas maghrib Nabi baca Wattur wakitabim Masdur Di antara ayat yang dibaca Nabi itu Amkuliku min huirisai'in Masak manusia sebanyak ini Kemudian mereka diciptakan Oleh ketiadaan Min huirisai'in itu Oleh ketiadaan Masa alam raya Yang wujud ini Alam raya Yang punya eksistensi ini Kemudian penciptanya Adalah ketiadaan Padahal Wal'adamu la yakhluku wala yu'asiru wala kata wakata Tentu sesuatu yang tidak ada Itu tidak bisa dikatakan Sebagai pencipta Oh tidak ada Jadi faktor saja tidak mungkin Apalagi jadi pencipta Itu Nabi habis sholat Langsung beliau sungkeman Ya Muhammad Saat ini juga Saya iman Karena Logika yang dibangun Ayat yang kamu baca Itu menghabiskan Semua logika saya Intinya logika Tauhid Itu akan mengalahkan Semua teori Non Tauhid Itu yang disebut Balnaq Zifu Bilhaq Li Alal Batili Faya Dhamaguhu Faidahuwa Zahid Kebenaran Tauhid Itu akan menghancurkan Kekuatan apa saja Faya Dhamaguhu itu Di tafsir Tobari Disebut Dorbatan Tak sujud dimah Satu pukulan Seng sampai menyardikan otak itu Hancur Selain itu disebut Dhamaguhu Dimah itu maknanya otak Maka kamu Usah khawatir Kalau Islam didiskusikan Di Uni Soviet Didiskusikan di Kanada Didiskusikan di Korea Pasti kalimat Tauhid Akan mengalahkan Kalimatul Batil Pasti Tapi syaratnya Kita harus kuat Makanya saya ini Senang sekali Yang namanya ngaji Itu saya senang Karena saya tadi Bercita-cita Ingin jadi dosen Setelah mati Karena di dunia Sudah tidak jadi apa? Dosen Saya ingin seperti Imam Amudi Pertama ketemu Allah Beliau disuruh Ngajar Malaikat Tentang ilmu apa? Matematika Yang mengarah ke Tauhid Jadi dia ajarkan Kamu tahu Angka 2 Angka 3 Angka 4 Semuanya bersumber dari angka 1 Berarti semuanya berawal dari 1 Tidak tahu setelah itu Malaikatnya dites lagi apa Tidak tahu Pokoknya pas itu Malaikatnya faham semua Oke Kayak apa hebatnya Umat Rasulullah S.A.W. Karena akalnya ku Sehingga kita harus kuat Sehingga kalimat yang benar disebut Kalimat Tuhakin Aliyah Nahyaw Aliyah Nah kalimat yang salah disebut Kaburas kalimatan Tahrujumin Afahim Kalimat menjadi kalimat Karena diucapkan Tapi tidak menunjuk hake Kayak ini misalnya Ini tutup ini putih Terus saya katakan hitam Berarti saya mengatakan ini hitam Sebagai kata-kata Karena diucapkan Tapi tidak pernah menjadi hake Karena hakikatnya ini putih Itu hebatnya Quran Makanya Quran kalau Gajlek orang kafir itu Gajlek orang kafir itu Sebut apa Kaburas kalimatan Tahrujumin Afahim Tapi untuk kalimat Tauhid Dikatakan apa Sebagian disebutkan Wajah alaha kalimatan Baqiyah Kenapa kalimat Tauhid itu Kalimat yang abadi Karena Allah sebagai Tuhan di dunia Juga sebagai Tuhan di akhirat Dan selalu Tuhan pada masa Yang tidak terbatas Itu disebut wajah alaha kalimatan Baqiyah Kemudian umatnya Nabi Mengganti kalimat yang gampang Allah punya sifat bakok Punya sifat akhir Maksudnya akhir itu La akhir Allah Terus semuanya Yang faham Ya Alhamdulillah Yang tidak faham Dikon ngapal Wujud kidam Baqo mukhola fathuril khawadisi Kiyamuhu Binafsi wahdaniyat kudrat irutta Terus Waham Belang kok sifat alim Itu sifat ma'ani Ini makna wiyah Cora muktazilah Cora ahli sunnah Ini Wah itu sudah kejlimatan Semuanya Wujud Hidam Nah kenapa yang pertama yang disebut wujud Karena yang membedakan kita dengan faham ateism Itu ya sifat wujud Yaitu mereka mengatakan alam raya ini dimulai dari ketiadaan Wah itu akal mana saja itu gak bisa nerima Masa ketiadaan Menciptakan sesuatu yang Ada Maka kata Ibnu Khajar ala sekolah ini ketika mentafsirkan Mohon sarai hadis Salah sun mangkuna fihi wajatah halawatal iman Tiga hal ini kalau kamu faham maka menemukan manisnya Iman Manis Manis itu enak Terus kata Ibnu Khajar ala sekolah ini masih ingat betul dalam sarahnya Fathul Bari Wa yusam ma inda ahlil akal misalnya al-iltidhat al-akli Agama ini mengajarkan kenyamanan cara berpikir Coba kalau sampekan seorang dokter atau seorang profesor atau seorang pinter Kemudian kamu dipaksa mengimani bahwa alam ini diciptakan oleh ketiadaan Itu bisa tidur gak? Kok gak bisa tidur? Sampekan misalnya orang pinter Dididik di kampus atau dididik di pondok Alam ini yang wujud yang menciptakan itu sesuatu yang tidak wujud Kamu bisa tidur gak kira-kira Ini guru apa? Ini sarap Masuk Hathil maujudat kholakohal adam Sesuatu yang wujud diciptakan ketiadaan Tapi agama ini membawa sesuatu yang menyenangkan untuk akal Yaitu Hathil maujudat kholakohal wajibul wujud Mau judat yang wujud ini diciptakan super mau wujud Yaitu oleh bahasa pondok disebut wajibul wujud Kan terus seneng Wajar dong kalau sesuatu yang ada diciptakan oleh yang ada Tentu ada pencipta terus ada super disebut wajibul wujud Kan terus enak Yaitu kata Ibnu khajar ala sekolah ini disebut wajadah halawatal iman Sehingga kita gak usah khawatir Makanya saya itu termasuk orang yang gak khawatir Apapun rusaknya dunia ini Kajonya dunia ini Akan kalah dengan kalimat tawfiq Karena kalimat ini ketemu apa saja Pasti menghancurkan Kalimat khakinya akan menabrak apa saja Dan yang ditabrak pasti hancur Makanya sampai gak usah khawatir Misalnya ada negara TSD China di Korea Kita yakin Asal yang diteliti itu agama Islam Pasti menang Yang susah kalau yang diteliti orang Islam Itu susah Karena yang copet Kadang-kadang ya umat Apalagi di negara yang mayoritas muslim Nanti copetnya, premannya, koruptornya Semuanya beragama Islam Makanya kita hanya punya pilihan dua itu Umat Islam dan Islam yang kumat itu dok Kalau gak umat Islam Ya Islam yang kumat Tapi kalau kalimat tawfiq Itu kalimat yang aman Tak jamin Tak jamin 100% Sehingga saya itu kalau ditanya profesor Pak Baha Kalau suatu saat Indonesia jadi negara yang sangat terbuka Kemudian ada sekolah perbandingan agama Menurut anda Prospek Islam gimana Saya jawab Asal yang dikaji Islamnya Bukan orangnya Pasti Islam tetep prospek Asal yang dikaji apa Islamnya Bukan Bukan orangnya Kalau orangnya ya Masya Allah Ya itu tadi Kalau gak umat Islam Ya Islam yang Ya Semuanya Semuanya Mungkin Semuanya 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 harus dijelaskan secara rohani akhirnya orang ngerti bahwa nikmat tertinggi di surga adalah melihat kan kalau anak-anak muda mungkin protes, ya enggak kumpul sama widadari gini-gini wah itu kan yang trauma bojone jelek wah itu yang bojone jelek mesti kesusu masuk surga karena itu sudah jelek, cerewet gak mati-mati terus dia ingin masuk surga mesti niatewa mesti pikiran pertama itu kumpul widadari tapi ada ulama yang bikin analogi tadi misalnya istri kamu cantik kemudian anak kamu sakit koma hubungan dengan istri sama dengar berita anak kamu sembuh seneng mana? seneng anak sembuh, sama anak yang hilang seneng mana? anak yang hilang ketemu maka terus ulama bisa menjelaskan itu kalau orang ketemu anaknya seseneng itu apalagi ini ketemu Tuhannya yang bertahun-tahun disembah kemudian gak pernah melihat di surga itu nanti kita melihat Allah subhanahu makanya Allah begitu bangganya mempromosikan surga surga itu apa? surga itu wujuhu yaumaitzin nadhirah ila rabbiha nadhirah yaitu wajah-wajah berseri-seri dan melihat Allah itu tanpa dijelaskan seperti ini anda akan janggal enaknya di mana? tapi setelah dijelaskan detail gini oleh ulama maka kita akan tahu an-ni'matul uzma yang gak ada perbandingannya adalah nikmat masuk apa? surga karena melihat Allah subhanahu wata ya jadi saya berkali-kali pokoknya minta sekali hadil umat harus umat yang rasional terutama dalam mengemban tahu karena Tauhid ini yang disebut kalimat sampai Allah mengistilahkan kepada Nabi Ibrahim itu wajah-alaha kalimatam baqiyatan fi akibih kalimat Tauhid adalah kalimat yang akan abadi di anak cucunya Nabi Ibrahim baik anak cucu yang karena gen mau anak cucu yang karena sebab yaitu santri dengan kiai dan itu caranya gimana? umat Islam jangan berhenti belajar mantek makanya di MGS di Qudsia di TBS semua pondok pasti mengajarkan mantek di benda ilmu logika itu tadi kalau kamu gak bisa menemukan Tauhid dengan cara tadi dengan cara al-alam mutaghoyir wakullu mutaghoyir hadis labudah min buktis paling gak pakai ilmu yang dilakukan Rasulullah SAW itu masyur itu saya sering cerita dimana-mana ada orang namanya Juber bin Mut'im Muhammad bin Juber bin Mut'im itu dulu dia kafir dia orang pinter sampai dipasrai jadi negosiator untuk mengurus tawanan perang badar yang ditawan Rasulullah SAW ketika datang di Medina delalah pas maghrib Nabi baca watur wakitabim mastur di antara ayat yang dibaca Nabi itu amkuliku min huirisein masa manusia sebanyak ini kemudian mereka diciptakan oleh ketiadaan min huirisein itu oleh ketiadaan masa alam raya yang wujud ini alam raya yang punya eksistensi ini kemudian penciptanya adalah ketia padahal padahal tentu sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa dikatakan sebagai pencipt oh tidak ada jadi faktor saja tidak mungkin apalagi jadi pencipt itu Nabi habis sholat langsung beliau sungkeman ya Muhammad saat ini juga saya iman karena logika yang dibangun ayat yang kamu baca itu menghabiskan semua logika saya intinya logika Tauhid itu akan mengalahkan semua teori non-tau itu yang disebut balnak dhifu bilhaq li'alal batili faya damaghuhu fa'idhah huwa zahib kebenaran Tauhid itu akan menghancurkan kekuatan apa saja faya damaghuhu itu di tafsir tubari disebut dorbatan tasudjud dimah satu pukulan yang sampai menyardikan otak itu hancur lainnya disebut damaghuhu dimah itu maknanya otak maka kamu usah khawatir kalau Islam didiskusikan di Uni Soviet didiskusikan di Kanada didiskusikan di Korea pasti kalimat Tauhid akan mengalahkan kalimat tulba til pasti ja'al haq kuwa zahakol batil innal ba tilakana zahu tapi syaratnya kita harus kuat makanya saya ini senang sekali yang namanya ngaji itu saya senang karena saya tadi bercita-cita ingin jadi dosen setelah mati karena di dunia sudah tidak jadi apa dosen saya ingin seperti Imam Amudi pertama ketemu Allah beliau disuruh ngajar malaikat tentang ilmu apa matematika yang mengarah ke Tauhid jadi diajarkan kamu tahu angka 2 angka 3 angka 4 semuanya bersumber dari angka 1 berarti semuanya berawal dari 1 gak tahu setelah itu malaikatnya dites lagi apa enggak gak tahu pokoknya masih itu malaikatnya faham semua oke kayak apa hebatnya umat Rasulullah karena akalnya sehingga kita harus kuat sehingga kalimat yang benar disebut kalimat nah kalimat yang salah disebut kalimat menjadi kalimat karena diucapkan tapi tidak menunjuk kayak ini misalnya ini tutup ini putih terus saya katakan hitam berarti saya mengatakan ini hitam sebagai kata-kata karena diucap tapi tidak pernah menjadi khaki karena hakikatnya ini putih itu hebatnya Quran makanya Quran kalau gue jelek orang kafir itu gue jelek orang kafir itu sebut apa kaburas kalimatan takhrujumin tapi untuk kalimat tauhid dikatakan apa sebagian disebutkan wajah alaha kalimatan bakiyah kenapa kalimat tauhid itu kalimat yang abadi karena Allah sebagai Tuhan di dunia juga sebagai Tuhan di akhirat dan selalu Tuhan pada masa yang tidak ter batas itu sebut wajah alaha kalimatan bakiyah kemudian umatnya nabi mengganti kalimat yang gampang Allah punya sifat bakok punya sifat akhir maksudnya akhir itu lah akhir terus semuanya yang faham ya alhamdulillah yang tidak faham dikorn ngapal wujud kidam bakok mukholafatur ilkhawadisi qiyamuhu binefsi wahdaniyat kudrat irudha terus paham bilang kok senggara do'alim itu sifat ma'aniki makna wiyah cara mu'tazilah ini cara ahli sunnah ini itu sudah kenjrimetan sementing sepokat wujud hidam nah kenapa pertama yang disebut wujud karena yang membedakan kita dengan faham ateism itu ya sifat wujud yaitu mereka mengatakan alam raya ini dimulai dari ketiadaan waitu akal mana saja itu gak bisa nirima masa ketiadaan menciptakan sesuatu yang ada maka kata Ibnu Khajar ala sekolah ini ketika mentafsirkan mensarai hadis salah sun man kunna fihi wajatah halah watal iman tiga hal ini kalau kamu faham maka menemukan manisnya iman manis manis itu enak terus kata Ibnu Khajar ala sekolah ini masih ingat betul dalam sarahnya fatul bari agama ini mengajarkan kenyamanan cara berpikir coba kalau seorang dokter atau seorang profesor atau seorang pinter kemudian kamu dipaksa mengimani bahwa alam ini diciptakan oleh ketiadaan itu bisa tidur gak oh gak bisa tidur sampai misalnya orang pinter dididik di kampus atau dididik di pondok alam ini yang wujud yang menciptakan itu sesuatu yang tidak wujud kamu bisa tidur gak kira-kira ini guru apa ini syarab sesuatu yang wujud diciptakan ketia tapi agama ini membawa sesuatu yang menyenangkan untuk akal yaitu maujudat yang wujud ini diciptakan super maujud yaitu oleh bahasa pondok disebut wajibul wujud kan terus seneng wajar dong kalau sesuatu yang ada diciptakan oleh yang ada ya tentu ada pencipta terus ada super disebut wajibul wujud kan terus enak yaitu kata Ibn Khajar Al-Sekolani disebut sehingga kita enggak usah khawatir makanya saya itu termasuk orang yang enggak khawatir apapun rusaknya dunia ini kacolnya dunia ini akan kalah dengan kalimat tawfi karena kalimat ini ketemu apa saja pasti menghancurkan yaitu disebut kalimat khakinya akan menabrak apa saja dan yang ditabrak pasti hancur makanya sama enggak usah khawatir misalnya ada negara TSD China di Korea kita yakin asal yang diteliti itu agama Islam pasti menang nah yang susah kalau yang diteliti orang Islam itu susah karena yang copet kadang-kadang ya umat apalagi di negara yang mayoritas Muslim nanti copetnya premannya koruptornya semuanya beragama Islam makanya kita hanya punya pilihan dua itu umat Islam dan Islam yang kumat itu kalau enggak umat Islam ya Islam kalimat Tauhid kalimat itu apa logika yang terbangun nah ketika logika itu terbangun maka disebut Allah itu akan menetapkan satu kaul satu presentasi ilmiah satu kesimpulan ilmiah yang kesimpulan itu nyata benarnya dan ini akan nyata terus baik di kehidupan dunia maupun kehidupan apa seperti Allah sebagai Tuhan itu akan nyata terus di dunia Allah ya Tuhan nanti di akhirat juga Tuhan tapi Tuhan selain Allah maka menjadi Tuhan ini nunggu ada yang menuhankan misalnya Fir'on itu jadi Tuhan karena ada yang menuhankan sekali dia mati dia sudah aset wisata bukan Tuhan lagi makanya gojelokannya orang ulama Arab kalau ketemu ulama Mesir kalau gojelokan itu lucu orang Arab ada Abu Jahal Abu Lahab penggawani Musir Nabi itu gojelokannya ulama Mesir kata ulama Arab kamu gayanya benci Fir'on tapi rizki kamu dari wisata melihat Fir'on itu gojelokan gojelokannya ulama Arab sama ulama Mesir sehingga agama ini mengajarkan apa satu kalimah makanya kamu harus belajar mantek dulu Raden Asnawi ya pengajar mantek dulu buyut saya disini Mbak Fauzan abahnya Mbak Pah itu Mbaknya itu juga pengajar mantek karena diantara yang diceritakan Allah itu wajalaha kalimatan bakliatan fi'akibih tugas utama Nabi Ibrahim adalah menjadikan satu logika kalimah itu logika itu menjadi logika yang abadi bakliah itu abadi fi'akibih di anak turunnya Nabi Ibrahim misalnya begini saya beri contoh misalnya saya mengatakan teh ini hitam itu menjadi kalimah kalimah karena diucapkan tapi tidak menunjuk hakikat karena tehnya berwarna apa kuning sehingga Quran kalau menyalahkan orang kafir itu mengatakan kaburas kalimatan takhrujumin affahihim omongannya orang kafir itu menjadi kalimat karena diucapkan dari mulutnya kenapa menjadi kalimat? karena diucapkan tapi tidak menunjuk hakikat seperti orang mengatakan dua ditambah dua itu sepuluh itu kalimat tapi kalimat yang salah karena tidak menunjuk hakikat seperti orang kafir mengatakan Tuhan itu tiga itu kalimat karena diucapkan tapi tidak menunjuk hakikat tapi ketika seseorang mengatakan Allah itu Tuhan Tuhan itu satu itu disebut kalimat Tuhan itu khakin alihah nahyau alihah namut itu menunjukkan tahlilannya walihah na puwabiha walihah na puwabiha walihah ya ada yang tahlilan wabiha ini tidak tahu sanatnya dari mana pokoknya ada yang walihah ada yang biha kenapa dikatakan kalimat tawkhid? karena kalimat yang dari kesimpulan berpikir dan agama ini dibawa Nabi Ibrahim itu untuk membawa kalimat tawkhid ciri utama kalimat tadi kamu yakin seyakin-yakinnya bahwa nisbatul snaini wassalah sahwal arba'ah ila malani hayata lah itu kan nisbatis naini ilal wakid yaitu semuanya far'un minal asli aslinya adalah wakid sehingga di kitab saya pernah ngaji Bahamun namanya kitab Al-Qusunul Hamidiyah itu dikarang oleh ulama-ulama sekarang itu diajarkan di MGS ini Mbah-Mahnya Gusakil mendirinya Madrasa MGS itu ada gambarnya disitu disitu ada gambar piramida ada gambar hewan ada gambar pohon kata-kata yang ngarang gambar sedetail ini senjelimet ini dimulai dari Nuktoh Wahidah tetap dimulai dari satu titik dan ini disebut Nuktoh Tilwujud jadi buat orang kudus sebanyak ini tetap dimulai dari satu orang yaitu Adam Adam dimulai dari ketiadaan lalu siapa Al-Mujid pewujudnya siapa? hanya Allah SWT sehingga ulama-ulama termasuk Senawawi itu paling suka menghentikan semua makna Quran dikumpulkan di Fatihah Fatihah dikumpulkan di Bismillah Bismillah dikumpulkan di Ba karena di Ba itu ada titik Nuktoh Tilwujud yaitu disingkat karena saya kata Allah semuanya akan ada dan karena saya yang gak ada semuanya suatu saat disebut Nuktoh Tilwujud nah kita meyakini kalau Allah satu itu seyakin-yakinnya karena gak mungkin angka gak dimulai dari angka satu begitu juga gambar seapapun jilumet misalnya sambilan gambar gambar zaman saya kecil gambar paling favorit itu apa kambing bertarung itu gambarnya akan susah daripada gambar kambing bertarung susah terus dibikin kotak saja tembok kalau ditanya gurunya gambarnya mana di belakang tembok itu dulu saya diwarai anak-anak nakal jadi semua satu gambar itu disuruh gambar harimau yang satu disuruh gambar kambing bentrok yang satu disuruh gambar matahari semuanya kotak ini itu gambarnya di belakang tembok maka gak kelihatan jadi gurunya kalah kalah cerdas yang guru itu sebenarnya gak pernah menang karena murid itu lebih pinter itu teman saya dulu kalau ngaji itu kalau tes itu ngerepek baca gurunya marah kamu tes kok baca gak ini gak gak ngerepek bu ini belajar di kelas katanya belajar kapan saja dimana jajar aco ini jadi jadi apa ya orang itu kadang yang yang salah itu lebih masuk akal kadang-kadang ini saya teruskan ya supaya ini dapat barokannya radenawa asnani saya mohon sekali ya kalimatu haqqin itu harus kamu jaga caranya jaga ya tadi kalau kamu gak bisa ilmu mantek misalnya al-alam mutaghuyir wakulu mutaghuyir hadis labudham min muhtis itu kenjelimetan pakai saja teori umum bahwa gambar apapun jelimetnya itu dimulai dari satu titik karena gak bisa gak dimulai dari satu titik maka alam apapun jumlahnya gak terhingga tetap dimulai dari al-wakidul kohar yaitu satu titik yaitu dalam konteks tauhid tentu itu awasubhanahu wata' sehingga nabi ibrahim itu orang paling sukses bikin wajah alaha kalimatan bahakyatan fi akibih terus nabi muhammad begitu sohabat begitu sampai kita sekarang diajari ilmu mantek ilmu mantek itu logika yang gak terbantahkan karena mau gak mau kata imam syafi'i fa'innal uqula muttorrotun ila qabulil hak karena akal akan dipaksa menerima kebenah dan itu yang terjadi di uni soviet dikooptasi seratus tahun untuk berfaham ateis dilawan oleh ilmu tetap menanamkan ilmu tauhid ilmu mantek ketika uni soviet secara politik runtuh semuanya menjadi muslim termasuk negara-negara yang dulu dikooptasi maka kamu gak usah kecil hati di indonesia mampu apapun rusaknya negara ini asal kita cara bertauhid benar insyaallah tetap meninggal husnul khotimah karena sudah janjinya Allah yang jelas itu nomor satu itu al-qaulis memang itu logika yang masuk akal jadi jangan kira semua orang ditanya marob bukan enggak banyak ulama yang gak ditanya masyur itu dalam cerita keramat-keramat ada guru tauhid ngajarin tauhid setelah ditanya mongkar nakir imam malik datang kamu nanya ini man rebukah man nabi yukah kamu tahu ini guru umul barohin yang tukang ngaji tauhid guru tauhid kok ditanya apa tauhid malikannya gak jadi tanya dan saya percaya cerita-cerita seperti itu karena secara umum itu ala inna uliya allahila khaufun alihim walahum yahzanun lahumul busro fil hayati dunya wa fil akhirah artinya kalau wali itu kok ditanya mongkar nakir berarti ngalami ketakutan karena disitu kan digambarkan mongkar nakir itu sewangar bahwa godam kalau yang tanya gak bisa dipukul sampai ajur terus walang-walang pokoknya ceritanya kan seru seperti itu kalau betul begitu terus ayat lah khaufun alihim walahum yahzanun kayak apa makanya dalam kitab naso'i hul ibad itu ada cerita ini samian boleh gak sependapat dengan saya tapi semoga nasib samian nanti digebuki malaikat karena orang itu akan mengalami seperti yang dirasakan ana indadzoni abdibi saya gak bayangkan akan ngalami itu makanya saya ini ngajar tauhid terus paling gak kalau ditanya marabuka mana buka samian tahu profesi saya saya ini pengajar tauhid dan biji saya 9 dulu saya di MGS kalau ada teman bijinya tauhid kok 4 segali suargo tauhidnya jeblok jadi kalau bijinya 4 segali suargo tauhidnya apa jeblok tapi yang bijinya 9 ya ahli suargo tauhidnya itu saya dulu bijinya 9 terus 9 terus sampai tamat karena gak ada biji 10 karena kalau 10 itu kan terlalu sempurna gak baik lah manusia kok sempurna jadi sudah 9 aja kan tapi sebetulnya pantasnya ya dapat 10 pemurgo saake pemurgo tenan gak tau di nasa ikhul ibad itu ada cerita gini dan saya saya percaya itu disarahnya juga disarah apa itu yang disarahi senawawi itu pokoknya saya kalau ingat radin asnawi pasti ingat senawawi saya gak memastikan apa murid guru apa saling istifadah yang jelas itu teman dekat teman fil ilm si dinali itu pernah minta kasof sama Allah saya percaya gak semua orang ngalami merubuk ditanya itu ya Allah saya minta kasof kasof itu ngerti alam goib ingin tahu Umar jadi diam-diam si dinali itu ya manggal sama si dinali orang kok kerasi anggur orang kok tahu disentak jajalwani nyentak malaikat torah itu kata si dinali jadi dia minta kasof karena kenangannya dia melihat Umar itu setemua orang pernah disentak sama si dinali umar maka si dinali minta kasof ya Allah saya ingin melihat Umar menghadapi mongkar nagir masih garang kah apa enggak itu dah minta kasof pas kasof beliau bangun dari kubur duduk dilihat sama si dinali ini ngalami kasof sama enggak usah tanya kondak wali mau tanya ya sudah pokoknya percaya aja akhirnya malaikat mongkar nanti datang itu disitu digambarkan matanya itu kalkidril mughullah kayak apa itu panci yang dibakar wah seru seponeng si dinali baru ini kamu akan takut tapi ternyata enggak Umar bangkit disontak orang buah itu kamu tahu menghadapi siapa yang sopan oh disontak kewagiat malaikatnya karena enggak pernah ngalami disontak mungkin itu pertama kok pake memangnya kamu siapa saya ini teman kekasih Tuhanmu saya teman yang diandalkan temannya sebetulnya bukan dia anak sahibu habibillah saya ini temannya kekasihnya Allah jadi dia ngandalkan temannya sebetulnya bukan ngandalkan dirinya oh kamu temannya Nabi Muhammad iya saya Umar temannya Nabi Muhammad kamu harus hormat kamu harus hormat sama temannya kekasih Allah semua lagi itu akhirnya matur Allah ya Allah apakah prosedur seperti ini bisa dinego sama Allah oh iya katanya kamu kalau menghadapi kekasih saya jangan seperti itu semenjak itu beliau sopan santun dua mongkar nagir jadi ini ini berita gembira jadi sebetulnya itu enggak tapi kita ini kan enggak punya nyali nyentak mongkar semoga dengan gelar cita doktor tafsir doktor tauhid atau paling enggak guru kutsiyah tauhid atau siswa terbaik dalam materi tauhid itu harus kamu bawa status jadi sehingga nanti ini saya ringking satu tauhid masa masih ditanya merupu kawaman Nabi Muhammad dan itu menurut saya sah saya kan enggak usah protes takbirin tidak usah takbir-takbiran wakit takbirnya adalah wali-wali itu lah khaufun alihim walahum mereka tidak akan mengalami ketakutan baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat bahkan para malaikat itu mengatakan ke wali-wali nahnu awliya hukum fil hayati dunia wafil akhirat kita ini teman kamu saudara kamu mitra kamu masa mitra kok nutu'i itu kan enggak fair dan menurut saya paling efektif itu apa kamu harus punya rumus tauhid kayak imam amudi menemukan Tuhan imam amudi itu menemukan Allah itu lewat ilmu matematika dan itu Allah saking senengnya disuruh ngajari para malaikat kamu harus mendengar ini orang alim saya yang ahli matematika tapi justru itu ngerti bahwa asal usul alam itu menal wahidil kohar dari that yang satu akhirnya imam amudi mulai ngajar akhirnya malikat mandok-mandok iman seperti itu itu akan setingkat keyakinannya dan keakurasiannya sama dengan imannya para mala ikat makanya nabi ngintikan tubaliman ama nabi walam yaroni sebagian riwayat disebut sab amarrot nabi ngintikan sampai tujuh kali benar-benar keren orang yang tidak melihat saya kemudian iman kepada apa yang bisa menemukan itu hanya misalnya contoh paling gampang yang dialami para ulama ya saya ulang lagi yang dialami para ulama ketika menemukan ilmu yang menjadikan mereka makhabar rasulillah sallallahu alaihi wassalam nabi itu paling suka itu sholat nabi itu paling senang sama sholat wakur rotu'aini bis sholat terus beliau ngintikan assolatu imaduddin terus beliau kalau muji sholat itu sundul langit sampai beliau kalau banyak masalah itu bilang ke bilal arihnaya bilal saya kasih istirahat itu maknanya mau sholat semuanya sholat pertanyaannya adalah apakah mungkin seorang raja yang ambisi jadi raja kemudian yang dikampanyakan adalah orang supaya sholat tentu kalau nabi seorang raja beliau akan kampanye gimana narik upeti kayak apa narik pajak kayak apa biar nabi kaya enggak nabi itu paling tersiksa kalau orang tidak sholat tersiksa kalau orang tidak sujud kalau beliau seorang raja ngapain mempopulerkan sholat maka makna sholat imaduddin adalah sholat itu tiang agama maknanya tiang agama kamu akan tahu betul kalau dia seorang nabi karena apa yang diajarkan adalah sholat kita coba untungnya apa bagi nabi muhammad ketika umat islam sholat kan enggak ada untungnya sama sekali justru itu kelihatan kalau dakwah beliau itu dakwah tulhaq mengajak kebenar kebenar loh orang kok kampanye ini konsolat mesti ini enggak kepengen sugu kan bayar pajak upeti tapi enggak nabi itu ngajarkan orang supaya sholat dan ini diimplementasikan sama Raden Asnawi beliau ngarang pesolatan orang sealim itu yang dikarang pesolatan makanya saya itu kagum saya saksinya banyak tanya murid-murid saya kalau beli pesolatan saya kerdus saya kirim ke Korea terus ke pedalaman-pedalaman karena saya butuh pesolatan bahwa orientasi kita itu sholat sehingga wali-wali itu dulu saya berkali-kali cerita kalau ngaji wali-wali dulu itu kalau ditawarin Allah masuk surga itu tanyanya satu ya Allah di surga ada sholat kalau enggak ada saya enggak mau kalau sampean pasti enggak tanya gitu pasti itu sudah ada sampean malah gini enak bus wargora usah sholat mesti gitu sudah jadi sudah sudah lama sekali nganggap sholat itu problem dan itu berat masuk surga kalau begitu terus itu berat itu pertanyaannya gitu karena alam rohani kita saya ulang lagi alam rohani kita itu enggak kebayang kalau kita hanya nyunsewu nikmati secara seksual secara biologis makanya ada ulama ditanya kenapa sholat itu lebih indah ketimbang nikmat al-wikok nikmatnya hubungan biologis jawabannya ulama itu gini lucu jawabannya sederhana nikmatnya kamu punya anak itu apa jawabannya ulama itu lucu kalau sakit dia sembuh kalau hilang dia datang saya ulang lagi ya kalau sakit dia sembuh kalau hilang dia datang sekarang orang tua yang punya anak sakit koma di UGD atau di emergensi itu senengnya itu mengalahkan kesenangan apa saja kira-kira orang yang berhubungan intim atau yang hubungan biologis dengan orang yang sedang anaknya sembuh dari koma senengnya seneng mana seneng yang melihat anaknya sembuh dari koma senekmat apapun hubungan biologis seneng anaknya yang hilang ketemu ketemu nah kalau anak ketemu saja orang seseneng itu apalagi kita di surga ketemu zat yang lama kita sembah yang lama kita rindukan yang lama kita rindu kemudian ketemu di surga maka tidak ada artinya surga tanpa melihat Allah subhanahu memang harus dijelaskan secara rohani akhirnya orang ngerti bahwa nikmat tertinggi di surga adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala karena kalau anak-anak muda mungkin protes ya enggak ya enak kumpul sama widadari gini-gini wah itu kan yang trauma bojone jelek gitu wah itu yang bojone jelek mesti kesusu masuk surga karena itu sudah ini sudah jelek cerewet gak mati-mati kan gitu terus dia ingin masuk surga mesti nihati mesti pikiran pertama itu kumpul widadari tapi ada ulama yang bikin analogi tadi misalnya istri kamu cantik kemudian anak kamu sakit koma hubungan dengan istri sama dengar berita anak kamu sembuh seneng mana seneng anak sembuh sama anak yang hilang seneng mana anak yang hilang ketem maka terus ulama bisa menjelaskan itu kalau orang ketemu anaknya seseneng itu apalagi ini ketemu Tuhannya yang bertahun-tahun disembah kemudian gak pernah melihat di surga itu nanti kita melihat Allah subhanahu makanya Allah begitu bangganya mempromosikan surga surga itu apa surga itu yaitu wajah-wajah berseri-seri dan melihat Allah itu tanpa dijelaskan seperti ini anda akan janggal enaknya di mana tapi setelah dijelaskan detail gini oleh ulama maka kita akan tahu an-ni'matul uzma yang gak ada perbandingannya adalah nikmat masuk apa surga karena melihat Allah subhanahu ya jadi saya berkali-kali pokoknya minta sekali hadil umat harus umat yang rasional terutama dalam mengemban tahu karena Tauhid ini yang disebut kalimat sampai Allah mengistilahkan kepada Nabi Ibrahim itu wajah-alaha kalimat tam-baqiyatan fi akibih kalimat Tauhid adalah kalimat yang akan abadi di anak cucunya Nabi Ibrahim baik anak cucu yang karena gen mau anak cucu yang karena sebab yaitu santri dengan kiai dan itu caranya gimana umat Islam jangan berhenti belajar mantek makanya di MGS di Kutsia di TBS semua pondok pasti ngajarkan mantek di benda ilmu logika itu tadi kalau kamu gak bisa menemukan Tauhid dengan cara tadi dengan cara al-alam mutaghoyir wakullu mutaghoyir khadis labudhamin buktis paling gak pakai ilmu yang dilakukan Rasulullah s.a.w. yaitu masyur saya sering cerita dimana-mana ada orang namanya Juber bin Mut'im Muhammad bin Juber bin Mut'im itu dulu dia kafir dia orang pinter sampai dipasrai jadi negosiator untuk mengurus tawanan perang badar yang ditawan Rasulullah s.a.w. ketika datang di Medina delalah pas maghrib Nabi baca watur wakitabim mastur di antara ayat yang dibaca Nabi itu amkuliku min huirisein masa manusia sebanyak ini kemudian mereka diciptakan oleh ketiadaan min huirisein itu oleh ketiadaan masa alam raya yang wujud ini alam raya yang punya eksistensi ini kemudian penciptanya adalah ketiadaan padahal wal'adamu la yakhluku wala yu'asiru wala kata wakata tentu sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa dikatakan sebagai pencipta oh tidak ada jadi faktor saja tidak mungkin apalagi jadi pencipta itu Nabi habis sholat langsung beliau sungkeman ya Muhammad saat ini juga saya iman karena logika yang dibangun ayat yang kamu baca itu menghabiskan semua logika saya intinya logika Tauhid itu akan mengalahkan semua teori non Tauhid itu yang disebut balnak dhifu bilhaq li alal batili faya dhamaguhu fa'idhahuwa zahid kebenaran Tauhid itu akan menghancurkan kekuatan apa saja faya dhamaguhu itu di tafsir tubari disebut dorbatan tak sujud dimah satu pukulan yang sampai menyardikan otak itu hancur lainnya disebut dhamaguhu dimah itu maknanya otak maka kamu usah khawatir kalau Islam didiskusikan di Uni Soviet didiskusikan di Kanada didiskusikan di Korea pasti kalimat Tauhid akan mengalahkan kalimat tulba til pasti ja'al haq kuwa zahakol batil innal batila kana zahu tapi syaratnya kita harus kuat makanya saya ini senang sekali yang namanya ngaji itu saya senang karena saya tadi bercita-cita ingin jadi dosen setelah mati karena di dunia sudah tidak jadi apa dosen saya ingin seperti Imam Amudi pertama ketemu Allah beliau disuruh ngajar malaikat tentang ilmu apa matematika yang mengarah ke Tauhid jadi diajarkan kamu tahu angka 2 angka 3 angka 4 semuanya bersumber dari angka 1 berarti semuanya berawal dari 1 tidak tahu setelah itu malaikatnya dites lagi apa tidak tidak tahu pokoknya masa itu malaikat ya paham semua oke kayak apa hebatnya umat Rasulullah s.a.w. karena akalnya sehingga kita harus kuat sehingga kalimat yang benar disebut kalimat nah kalimat yang salah disebut kalimat menjadi kalimat karena di ucapkan tapi tidak menunjuk kayak ini misalnya ini tutup ini putih terus saya katakan hitam berarti saya mengatakan ini hitam sebagai kata-kata karena di ucapkan tapi tidak pernah menjadi hake karena hakikatnya ini putih itu hebatnya Quran makanya Quran kalau gue jelak orang kafir itu gue jelak orang kafir itu sebut apa kaburas kalimatan takhrujumin affahim tapi untuk kalimat tauhid dikatakan apa sebagian disebutkan wajah alaha kalimatan bakiyah kenapa kalimat tauhid itu kalimat yang abadi karena Allah sebagai Tuhan di dunia juga sebagai Tuhan di akhirat dan selalu Tuhan pada masa yang tidak terbatas itu disebut wajah alaha kalimatan bakiyah kemudian umatnya nabi mengganti kalimat yang gampang Allah punya sifat bakok punya sifat akhir maksudnya akhir itu lah akhir terus semuanya yang faham ya alhamdulillah yang gak faham dikon ngapal wujud kidam bakok mukholafatur ilkhawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyat kudrat irut terus paham bilang kok yang rada alim itu sifat ma'aniki makna wiyah cara muqtazilah ini cara ahli sunnah ini itu sudah kejrimetan sementing wujud kidam nah kenapa pertama yang disebut wujud karena yang membedakan kita dengan paham ateisem itu ya sifat wujud yaitu mereka mengatakan alam raya ini dimulai dari ketiadaan walaupun akal mana saja itu gak bisa merima masa ketiadaan menciptakan sesuatu yang ada maka kata maka kata ibnu khajar ala sekolah ini ketika mentafsirkan mohon sarai hadis salah sun mangkun nafihi wajatah hal watal iman tiga hal ini kalau kamu faham maka menemukan manisnya iman manis manis itu enak terus kata ibnu khajar ala sekolah ini masih ingat betul dalam sarahnya fatul bari agama ini mengajarkan kenyamanan cara berpikir coba kalau seorang dokter atau seorang profesor atau seorang pinter kemudian kamu dipaksa mengimani bahwa alam ini diciptakan oleh ketiadaan itu bisa tidur gak oh gak bisa tidur sampai misalnya orang pinter dididik di kampus atau dididik di pondok alam ini yang wujud yang menciptakan itu sesuatu yang tidak wujud kamu bisa tidur gak ini guru apa ini sarap sesuatu yang wujud diciptakan ketia tapi agama ini membawa sesuatu yang menyenangkan untuk akal yaitu mau judat yang wujud ini diciptakan super mau wujud yaitu oleh bahasa pondok disebut wajibul wujud kan terus seneng wajar dong kalau sesuatu yang ada diciptakan oleh yang ada tentu ada pencipta terus ada super disebut wajibul wujud kan terus enak itu kata khajar ala sekolah ini disebut wajar halawatal iman sehingga kita gak usah khawatir makanya saya itu termasuk orang yang gak khawatir apapun rusaknya dunia ini kaconya dunia ini akan kalah dengan kalimat karena kalimat ini ketemu apa saja pasti menghancurkan yaitu disebut kalimat khakinya akan menabrak apa saja dan yang ditabrak pasti hancur makanya sama gak usah khawatir misalnya ada negara TS di China di Korea kita yakin asal yang diteliti itu agama Islam pasti menang nah yang susah kalau yang diteliti orang Islam itu susah karena yang copet kadang-kadang ya umat apalagi di negara yang mayoritas muslim nanti copetnya premannya koruptornya semuanya beragama Islam makanya kita hanya punya pilihan dua itu umat Islam dan Islam yang kumat itu dok kalau gak umat Islam ya Islam yang kumat tapi kalau kalimat tawhid itu kalimat yang aman tak jamin tak jamin 100% sehingga saya itu kalau ditanya profesor kalau suatu saat Indonesia jadi negara yang sangat terbuka kemudian ada sekolah perbandingan agama menurut anda prospek Islam gimana saya jawab asal yang dikaji Islamnya bukan orangnya pasti Islam tetap pros asal yang dikaji apa Islamnya bukan bukan orangnya kalau orangnya ya masya Allah ya itu tadi kalau gak umat Islam ya Islam yang umat ya semuanya mungkin-mungkin untuk Barokai Radian Asnawi untuk Barokai ngaji kalimat tawhid terus sampai kudana ini kulabotin sa'ake setanggap untuk rohmat karena tadi diantara syaratnya tobat Tema Muzali itu pernah kena air hujan yang sengsung turun dari langit itu jelas itu karena ahal lul halal adalah alma an-nazil minas sama halalnya barang paling halal adalah air yang pertama turun dari langit tapi kalau yang sudah lewat peci ini sampai itu masalah kadang peci nya kan temannya gak sap macem-macem atau beli lewat nyentak orang tua ya masalah tapi ya lebih baik yang pake peci yang lebih sopan tapi yang gak pake peci ya gak apa-apa karena langsung kena apa kena apa hujan jadi pokoknya ya ngat-ngat ya Yusabitubwawuladina amnubilkaulis Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi